Kompas petang berlanjut, saya Atifal Solesa. Di tengah kabar akan diusung PDI Perjuangan di Pilgub, Jakarta. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyambangi kantor DPD-PDI Perjuangan. Anies tiba di kantor DPD-PDIP Jakarta di Cakung, Jakarta Timur. Ditemani orang dekat yang juga pernah jadi tim sukses dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Tampak sejumlah politisi PDIP yang menemui Anies diantaranya Ketua DPR-DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPD-PDI Perjuangan Jakarta Adi Wijaya, anggota DPR Putra Anababan dan Masinton Pasaribu. Kedatangan Anies ke kantor DPD-PDIP Jakarta berlangsung di tengah menguatnya kans diusung PDIP maju Pilgub, Jakarta menyusul putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam kunjungannya ke kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta, Anies tidak menjawab saat ditanya soal dukungan PDIP untuk dirinya maju di Pilgub, Jakarta. Ia justru memuji sikap konsisten PDIP sebagai penjaga demokrasi. Kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Politisi PDI Perjuangan Putra Nababan membantah DPD-PDI Perjuangan Jakarta menjadi jembatan pertemuan Megawati dan Anies. Menurut Putra, kunjungan Anies ke DPD-PDIP sudah sepengetahuan ketua umum. Di lain pihak, pimpinan Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia optimistis memenangkan Pilkada Jakarta dengan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Adanya dinamika sosial yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada, Doli mengaku tidak ada tendensi partainya menciptakan Pilkada Jakarta melawan kota kosong atau paslon settingan. Kita enggak tahu pasca perusahaan makam konstitusi kan situasi politik apa yang kemudian nanti terjadi kami enggak tahu dan kami juga tidak peduli. Artinya begitu Ridwan Kamil sudah kami calonkan, sudah punya pasangan, kemudian juga sudah cukup partai-partai politik gabungannya untuk mengusung. Ya kami bismillah jalan terus. Siapapun nanti yang akan menjadi kompetiternya, dalam situasi apapun, ya kami akan berupaya untuk menangkan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono itu. Batalnya pengesahan RUU Pilkada di DPR membuka peluang PDI Perjuangan mengusung calonnya sendiri di Pilgub Jakarta. Siang tadi, Anies Baswedan berkunjung ke kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta. Apakah ini sinyal kuat Anies bakal diusung PDIP melawan RK Suswono? Kami diskusikan bersama politisi PDI Perjuangan Putra Nababan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, apa kabar? Terima kasih, sudah hari bersama kami, kabar baik selalu untuk kita semua. Bang Putra, tadi siang Pak Adi Wijaya saat ditanya oleh wartawan kemungkinan Anies ini diusung PDIP, bilangnya insya Allah. Tapi kalau dari DPP, kansnya sudah berapa persen sekarang? Ya, kalau terkait dengan kandidat, calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, dan calon wali kota itu kan ada di tangan Ibu Ketua Umum dan DPP-PDI Perjuangan. Kita sudah menyaksikan beberapa daerah sudah diumumkan calonnya dan tentunya kita masih menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum terkait dengan calon gubernur dan wakil gubernur dari DKJ saat ini. Kita masih menunggu dan kita masih punya waktu hingga batas pendaftaran nanti sampai tanggal 29 Agustus. Oke, tapi sebetulnya ada syarat tidak dari PDI Perjuangan kalau kemudian mau mengusung orang-orang tertentu, terutama Anies kalau mau diajukan PDI Perjuangan maju di Pilgup Jakarta, Bang? Kemarin kali itu sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum di saat mengumumkan calon-calon kandidat, calon-calon kepala daerah di DPP-PDI Perjuangan. Dan kalau tidak salah tadi dalam press conference sudah disampaikan oleh Pak Anies sendiri. Dalam pemahaman Pak Anies kan kita mendengar bahwa yang dimaksud Ibu Ketua Umum menurut Pak Anies adalah bagaimana kita memahami kebinikaan NKRI, Pancasila, dan keberagaman dan lain sebagainya sebagai landasan fondasi dari bangsa dan negara ini. Jadi saya rasa syarat-syarat, kalaupun itu disampaikan terkait dengan syarat-syarat, tadi Pak Anies juga sudah menjelaskan depan Ketua DPP-PDI dan kepada wartawan terkait hal itu. Oke, karena belakangan yang muncul juga namanya adalah kalaupun jadi nama Anies maju di DKI Jakarta, kemudian diusung di Pilgada DKI Jakarta, ada beberapa nama juga yang diusulkan untuk jadi wakil beredar nama Rano Karno, kemudian Hendra Prihadi. Ini nama ini masuk radar tidak sebetulnya Bang? Ya, nama-nama itu beredar di masyarakat. Tentunya mereka adalah tokoh-tokoh yang bukan saja tokoh yang dikenal di Jakarta, tapi adalah tokoh-tokoh nasional. Itu kan ada Mas Hendi dan juga Mas Rano gitu ya. Nah, ini kan bagaimana kita juga memiliki kader-kader yang menurut PD Perjuangan juga cukup mumpuni gitu ya, untuk menjadi pemimpin, menjadi tokoh-tokoh di Jakarta. Nanti tentunya Mas kita tunggu ya, karena biar bagaimanapun kan apa yang tadi Mas Anies lakukan dengan DPD-DKI Jakarta adalah suatu silaturahmi, suatu komunikasi politik, dan kita juga tidak membicarakan teknis. Karena memang itu bukan ranah dari DPD dan bukan ranah dari kita siang tadi. Itu adalah ranah teknis, keputusan adalah ranah dari DPD Perjuangan. Sehingga kita tadi pembahasannya itu bukan terkait dengan pencalonan kepala daerah DKI Jakarta. Kita lebih banyak justru membahas terkait dengan yang terjadi selama tiga hari terakhir ini. Bagaimana terjadi pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh DPR dan oleh pemerintah, dan bagaimana aksi dari mahasiswa dan masyarakat madani yang sangat kita apresiasi. Bahkan tadi Pak Anies juga menyampaikan apresiasi terhadap sikap konsisten dari PDI Perjuangan di dalam menjaga konstitusi. Ada di garda terdepan, baik di dalam DPR maupun di luar DPR. Itu yang disampaikan tadi dalam pertemuan. Saya harus tegaskan satu hal ini lagi Bang, karena tadi Anda bilang ke rekan kami di Ponur Bahagia bahwa pertemuan antara Anies dengan DPD-PDIP Jakarta ini sudah sepengetahuan Bu Mega. Apakah ini jadi syarat awal, kalaupun kemudian Anies mau diusung PDI Perjuangan di Pilgup Jakarta Bang? Tadi yang saya sampaikan adalah pertanyaan kepada saya. Apakah ini adalah pertemuan di DPD adalah jembatan pertemuan kepada DPP dan kepada Ibu Mega? Nah saya menyampaikan bahwa kalau Pak Anies datang ke DPD, tentunya sudah sepengetahuan DPP. Saya tidak mau menggunakan istilah jembatan, tapi tentunya kami sebagai partai politik ketika ada tamu yang ingin bersilaturahmi dan bertemu terutama tokoh politik, tentunya itu atas pengetahuan dari Dewan Pimpinan Pusat. Gitu Mas. Tapi sebetulnya Bu Mega sudah punya ketertarikan tidak dengan Anies Baswedan ini untuk diusung ke Jakarta Bang? Kan apa yang disampaikan Bu Mega kan jelas ya kemarin ya, di dalam pertemuan tersebut ya. Bu Mega menyampaikan apakah Pak Anies, apa namanya, sikap politiknya seperti apa. Istilah nurut, itu kan menurut saya, Bu Mega mau menyampaikan bahwa apakah Pak Anies itu sudah sejalan dengan pikiran-pikiran yang selama ini disampaikan oleh PDI Perjuangan, disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, dan apakah itu sudah dinyatakan oleh Pak Anies secara terbuka terkait dengan hal itu. Nah, menurut saya dalam pertemuan tadi tentunya kita tidak bicara tentang hanya kaitannya dengan Pilkada, karena komitmen itu kalaupun tidak ada Pilkada, kita menuntut dari semua tokoh nasional, punya pandangan yang sama gitu ya. Punya ideologi yang sama, ideologi Pancasila, punya pemikiran yang sama. Dalam konteks kebinekaan, tidak menggunakan agama sebagai politisasi dan segala macam. Itu tidak bisa kita lapnafikan. Artinya ini, meskipun tidak ada kaitannya dengan tiket menuju Pilkada, tentunya hal tersebut akan kita kritisi dan kita tanyakan dan kita tagih kepada seluruh tokoh nasional. Oke, nah Mas Burhan dengan membaca pergerakan yang berlangsung hari ini, Mas Anies Baswedan datang ke DPD-PDI Perjuangan Jakarta, bukan ke DPP. Anda membacanya sejauh mana kemudian? Apakah ini betul sinyal kuat? Ini bakal jadi kenyataan di Pilkub Jakarta? Atau justru Anda membaca hal yang lain? Tapi jawabnya nanti. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Usai jadwal berikutnya. Kami masih melanjutkan diskusi bersama politisi PDI Perjuangan Putra Nababan dan Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, melanjutkan pertanyaan saya yang menggantung tadi di segmen sebelumnya. Jadi Anda membaca dinamika politik hari ini, Anies Baswedan datang ke kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta, bukan ke kantor DPP. Ini sinyal main kuat untuk maju Pilkub atau ada hal lain? Ya ini satu pertanda yang memberi semacam celah buat Anies Baswedan untuk dipinang oleh PD Perjuangan. Jadi saya melihat Mas Anies seperti menyambut, tanah kutip tantangan Ibu Megah beberapa hari lalu untuk menunjukkan komitmen dan loyalitasnya kepada janji-janji kebenekaan dan ideologi Pancasila dengan mendatangi. Karena selama ini kan Anies terkesan kurang aktif untuk mendekati partai, apalagi terhadap PD Perjuangan. Dan kehadirannya di DPD, PD Perjuangan Jakarta itu menunjukkan bahwa dia punya keinginan untuk dipinang sebagai calon benul. Dan jangan lupa, Tifal, kalau PD Perjuangan kan punya banyak opsi, bukan sekedar Anies untuk dicalonkan. Kalau Anies untuk maju sebagai gubernur, satu-satunya opsi ya melalui PD Perjuangan. Dan itu harus ditunjukkan dengan proaktif mendatangi PD Perjuangan. Dan nanti tinggal dilihat seberapa besar, karena bagaimanapun ada banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan oleh PD Perjuangan. Pertama, dari sisi alasan politik. Nah, Anies bagaimanapun pada posisi sebagai calon yang selama ini berada di luar kekuasaan, itu punya kesamaan politik dengan PD Perjuangan. Yang kedua, dilihat dari sisi alasan elektoral. Anies juga lagi-lagi menempati peringkat pertama. Kalau alasannya itu. Tetapi dari alasan yang lain, misalnya alasan kaderisasi, Anies jelas tidak masuk. Karena PD Perjuangan punya banyak pilihan. Entah itu Aho, entah itu Mas Hendi, entah Mas Jarot, entah itu Mas Edith, dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi, ini bukan hal yang mudah. Karena pasti ada banyak pertimbangan, termasuk kalau kita lihat, meskipun Anies elektabilitasnya tertinggi, tetapi di segmen konstituen PD Perjuangan, Anies hanya dipilih oleh 7% saja. Nah, itu temuan menurut SMRC, itu temuan menurut indikator. Jadi survei indikator basis PD Perjuangan, sebagian besar ke Ahok, kemudian ke Ridwan Kamil. Itu ganjalannya apakah signifikan berpengaruh pada pengusungan PDP ke Anies tidak menurut Anda? Nah, lagi-lagi pertimbangan mana yang mau dipilih? Apakah alasan politik dan alasan elektoral, ataukah alasan ideologis dan kaderisasi? Bagaimanapun masih ada jarak antara Anies dengan PD Perjuangan. Terutama kalau kita flashback ke 2017. Tetapi dalam konteks politik kita hari ini, masih mungkin, Tifal, mungkin kita saja tidak membayangkan Jokowi dengan Prabowo bergabung. Nanti tinggal kita lihat berikutnya, apakah Anies yang secara ideologis mungkin agak berjarak dengan PD Perjuangan. Kalau dilihat dari sisi kemungkinan, ya mungkin-mungkin saja. Tetapi lagi-lagi masih ada waktu buat Ibu Mega, buat jajaran PD Perjuangan, untuk memikirkan plus minusnya. Nah, kalau begitu gimana tuh, Bang Putra? Pandangan ideologisnya dengan konstituen agak berbeda. Kalau kita tarik 2017 juga halnya begitu. Nah, nanti pendekatan PDI Perjuangan untuk mengusung nama tertentu, entah itu Anies atau nama lainnya, pendekatan masalah ideologis kah? Atau masalah yang penting, siapapun yang punya peluang menang? Atau gimana? Ya, biar bagaimanapun kan, apa namanya, PD Perjuangan seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, setelah adanya putusan MK, dan ini kita juga sedang mengawal, supaya nanti PKPU-nya itu juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak kembali ditelikum di tengah jalan, PDI Perjuangan bisa mencalonkan calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 27-29 nanti. Nah, tentunya calon-calon ini kita inginkan itu betul-betul sesuai dengan aspirasi dari masyarakat Jakarta. Nah, dalam kaitan ini tentunya kita melihat selama ini kan kita memang selalu berkontestasi berhadapan dengan Pak Anies, baik itu di mana? Di Pilgub tahun 2017, dan juga kemudian di Pilpres. Meskipun waktu di Pilpres, kita tidak terlalu frontal, karena Pak Anies memainkan peran untuk mengkritik pihak yang menjadi lawan kita juga. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus menjajaki bagaimana kalau memang nanti menjadi keputusan, tentunya kita juga harus menjajaki, seperti yang disampaikan Pak Burhan tadi, tapi kami yakin, kami percaya bahwa pendukung PDI Perjuangan itu akan menerima dan akan juga mendukung putusan dari DPP dalam hal ini, Ketua Umum PDI Perjuangan. Kami sudah terlatih dan terbiasa ketika Pak Jokowi waktu itu juga dipilih oleh DPP di tahun 2012, itu juga mendapat dukungan dari seluruh pengurus yang ada di DKI Jakarta, begitu juga para pendukung PDI Perjuangan yang ada di seluruh DKI Jakarta. Baik, bagaimana kemudian Mas Burhan kalau kita membaca basis pemilih Anies yang fanatik, apakah kemungkinan akan berpaling kalau jadi Anies diusung oleh PDI Perjuangan? Nah, ini memang tidak mudah ya menyatukan dua basis konstituensi yang berbeda, tetapi Anies juga menghadapi masalah karena PKS sebagai tulang bonggung kekuatan Anies selama ini itu mendukung Rituan Kamil dan ada doktrin taat kepada kiadah yang diikuti oleh akar rumput PKS yang setidaknya akan mengurangi dukungan dari segmen pemilih PKS kepada Anies Baswedan. Dan itu harus dikompensasi dengan dukungan dari kelompok nasionalis. Dan kita tahu PDI Perjuangan adalah backbone-nya. Anies sendiri di Pilpres kemarin kan kalah di Jakbar dan Jakarta Utara yang kebetulan menjadi basis PDI Perjuangan. Jadi memang tidak mudah ya buat Anies, tetapi juga tidak mudah buat PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan punya calon dan diantara nama-nama dari kader PDI Perjuangan yang paling mendekati Anies, Ahok. Tetapi Ahok sendiri, karena 2017, itu masih tersangkut isu abad pertengahan. Saya sebut itu ya, isu abad zaman batu. Yang membuat sebagian pemilih Islam itu masih kurang antusias untuk memilih Ahok. Jadi hal-hal semacam ini saya kira akan dipertimbangkan matang. Tentu saja ada pertimbangan politik. Karena dari sisi politik, Anies dan PDI Perjuangan sekarang berada pada kubu yang sama. Terutama dalam menyikapi kekuatan Kim Plus yang makin dominan. Jadi kalau pertimbangannya itu, saya kira Anies akan dipilih sebagai calon kebener. Tetapi kalau pertimbangannya adalah ideologis dan kaderisasi, Anies saya kira bukan opsi untuk dipilih sebagai calon kebener. Nah Bang Putra, ini kan tinggal menunggu keputusan dari PDIP begitu. Nah, apalagi yang akan dipertimbangkan untuk kemudian menyatakan putusan untuk siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta nantinya? Ya itu menjadi kewenangan dari Ibu Ketua Umum dan DPP dalam hal ini ya. Tentunya tadi yang disampaikan Mas Burhan itu benar sekali. kita juga mempunyai kader-kader yang sangat mumpuni, yang sangat dekat dengan akar rumput PD Perjuangan dan bahkan bisa apa namanya, bukan hanya PD Perjuangan tapi para simpatisan dan pemilih dari PD Perjuangan bukan hanya kader dan anggotanya saja. Kita punya yang cukup banyak kader-kader yang mumpuni dan tentunya dalam hal ini kita masih membuka komunikasi politik dengan Danis Laturami dengan Pak Anies. Nah tentunya kan pandangan-pandangan Pak Anies yang selama ini kita sudah lihat kan ada track recordnya semua ya bukan hanya pandangan yang baru disampaikan beberapa jam yang lalu tapi bagaimana Pak Anies menyampaikan pandangannya ketika Pilpres dan saat debat Capres dan juga saat apa namanya setelah selesai pemilihan kan kita monitor terus dan kita tentunya mengevaluasi pandangan-pandangan dan pikiran-pikirannya Pak Anies dalam hal ini dan tentunya itu menjadi menjadi bahan pertimbangan buat pimpinan di dalam menentukan pilihannya. Tapi yang disampaikan Pak Burhan sangat betul sekali bahwa pergi perjuangan tidak kekurangan kader kita punya kader juga yang cukup mumpuni tapi biar bagaimanapun ini bukan persoalan hanya kader atau tidak kader tapi bagaimana kita menyatukan satu kekuatan kebangsaan yang tadi kita bicarakan banyak sekali Pak Burhan dengan Pak Anies terkait dengan arus besar kebangsaan bagaimana kebinekaan Pancasila dan juga rasa keadilan itu jangan dipisahkan di dalam kita berbangsa dan negara seringkali kalau kita saksikan saya kebetulan anggota Balek dan juga saya Mas Pulam Panja saya hadir dalam timus timsin seolah-olah hal-hal tersebut untuk mencapai kemenangan itu dinafikan dihilangkan yang penting menang dulu dan ini sebagai catatan kompas juga saya menyaksikan langsung bagaimana pemerintah yang hadir dalam pertemuan itu itu juga melakukan pembiaran artinya sudah jelas itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi tapi pemerintah mengikuti mana yang mayoritas padahal yang mayoritas itu bisa salah dan akibatnya kita melihat bagaimana mahasiswa dan masyarakat Madani bahkan tanda petik bukan tanda petik lagi menjebol tembok DPR untuk menyatakan ketidaksetujuannya nah hal-hal seperti ini harusnya menjadi bahasan kita bukan hanya sekedar punya KTA atau tidak kader atau tidak ya masuk PD nah kita kurang membahas terkait hal ini tapi lebih suka membahas tentang teknis-teknisnya saja karena tentu ini juga nama yang dicermati begitu sejauh mana elektabilitas dari pasangan calon begitu oke saya terakhir ke Mas Burhan kalau begitu kalau melihat nama Anies punya potensi untuk diusung PDIP Anda membacanya di akar rumput PDIP setuju juga atau enggak nih? ya kalau didasarkan pada survei hari ini sebelum PDI Perjuangan mengeluarkan keputusan masih tinggi resistensi dari akar rumput PDI Perjuangan kan susah juga membayangkan orang seperti Mas Gunter Romli orang seperti elit PDI Perjuangan yang dulu sangat kritis terhadap Mas Anies tiba-tiba mendukung Mas Anies kan perlu waktu kan untuk itu nah tetapi lagi-lagi kalau pertimbangannya adalah perlunya penyatuan kekuatan oposisi terhadap dominasi Kim Plus saya kira mengusung Anies bagian dari opsi yang perlu dipertimbangkan karena jangan lupa PDI Perjuangan sekarang menjadi satu-satunya kekuatan oposisi formal dan itu jauh dari cukup untuk memberi perimbangan terhadap kekuasaan dan Anies adalah representasi dari tokoh oposisi di luar parlement nah kalau misalnya pertimbangannya itu ya Anies bisa menjadi opsi untuk diusung oleh PDI Perjuangan meskipun masih ada resistensi di tingkat PDI Perjuangan sekali lagi sedikit banyaknya pilkada ini bicara soal sosok tapi ini juga yang kita tunggu dari PDI Perjuangan nama siapa yang akan diusung untuk Pilgub Jakarta Bang Putra dari PDI Perjuangan terima kasih Mas Burhan terima kasih juga sudah berbagi perspektif bersama kami sehat selalu semuanya selamat sore terima kasih